Oke guys, welcome back to my channel, balik lagi bersama saya Dio Channel Di video kali ini saya akan buatkan tutorial bagaimana cara melakukan withdraw maupun melakukan penarikan dari aplikasi rubik trade ya Dan sebelumnya saya juga sudah pernah upload bagaimana cara bermain di rubik trade dan bagaimana cara deposit di aplikasi rubik trade ya Jadi aplikasi rubik trade ini adalah aplikasi yang melakukan trading saham ya guys atau seperti forex Oke jadi seperti biasa sebelum saya lanjut videonya ada baiknya klik dulu tombol subscribe ya guys Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian selalu orang pertama dapat notifikasi dari channel ini Oke disini saya akan buka dulu untuk aplikasi rubik trade nya Oke sekarang kita sudah berada di aplikasi rubik trade nya ya Jadi sebelum melakukan penarikan kalian harus melakukan perdagangan dulu di aplikasi ini Nah disini saya akan coba dulu untuk memainkan sekali saja walaupun loss atau win nanti kita langsung melakukan penarikan ya Oke disini saya akan bermain dulu untuk 10.000 untuk turun ya Oke saya ambil turun dulu 10.000 Nah disini kita harus menunggu permainan selama 1 menit ya Nanti ketahuan disitu win atau loss Nah jika win saldonya akan bertambah di atas jika loss saldonya akan berkurang Oke kita tunggu saja untuk 1 menitnya ya Nah disini kalian bisa lihat di posisi kita ini masih keadaan win ya Mudah-mudahan sampai habis waktunya 1 menit masih juga win Oke kita tunggu saja saya lihat ini kira-kira 10 detik lagi guys Oke saya lihat ini pasti win ya Karena sudah jalan ke bawah untuk ke tanda panahnya Oke nah disini kita langsung menang ya Oke 17.700 Oke Nah posisi saldo di atas kalian bisa lihat 256.000 Oke jadi kita sudah melakukan perdagangan di aplikasi rubik trade ini Sekarang kita langsung menarik saldo ya Caranya langsung kalian bisa klik yang paling bawah pojok kanan Ada tulisan lebih Nah disini kalian bisa lihat ada menu deposit Dana penarikan transaksi status dan wilayah dan bahasa Oke karena kita melakukan dana penarikan Kita langsung klik dana penarikan Nah jadi sebelum melakukan penarikan kalian harus tahu syaratnya ya Nah jadi jumlah minimum penarikan disini adalah 150.000 Jadi kalau saldo kalian hanya 50 kalian belum bisa melakukan penarikan guys Oke langsung saja kita masukkan jumlah yang mau kita tarik ya Oke kita masukkan 256.000 guys Nah jadi kali ini saya akan melakukan penarikan ke aplikasi dana saya Jadi disini kalian bisa masukkan nomor handphone kalian ya Oke saya akan masukkan dulu Oke saya akan masukkan dulu Nah selanjutnya kalian bisa masukkan alamat email kalian Setelah itu kalian bisa masukkan nama lengkap kalian Yang tertera di akun dana ataupun akun rekening kalian Nah jika kalian ingin melakukan penarikan ke dana kalian bisa langsung pilih bank CMB Nyaga ya Oke disini saya akan buka bank CMB Nyaga Nah untuk nomor rekening untuk dana kalian bisa masukkan kode dulu Kodenya itu 8059 Nah setelah itu kalian bisa langsung masukkan nomor dana kalian ya Oke sebelum kalian klik konfirmasi kalian pastikan dulu untuk nomor rekeningnya ya 8059 selanjutnya dilanjut dengan nomor dana kalian Oke setelah itu kalian bisa langsung kirim permintaan Namun sebelum saya klik kirim permintaan disini Ada yang kalian harus baca ya 1 sampai 4 Untuk penarikan Nah untuk permintaan penarikan di proses 24 jam ya Yang kedua tidak ada biaya penarikan Yang ketiga penarikan dilakukan dengan nama tawari pembayaran yang sama yang anda gunakan untuk menyimpan uang ke dalam sistem Yang keempat Yang keempat apakah anda bisa menarik bonus Nah disini kita tidak dapat menarik bonus tetapi kita bisa menarik keuntungan yang dipoleh dari bonus Oke langsung saja Kalau sudah semua terisi kalian bisa langsung klik kirim permintaan Oke disini kalian bisa baca terlebih dahulu Ternyata disini ada biaya layanan ya guys Jadi 256 ribu penarikan Dan dipotong sebesar 10.240 Jadi diterima bersih nanti adalah sebesar 245 ribu Oke setelah kalian yakin dengan data-data kalian kalian bisa langsung klik konfirmasi Nah disini penarikan berhasil ya guys Oke dan disini sudah ada nomor urut ya biaya layanan 10 nomor alamat email dan lain sebagainya Oke nah disini kalian bisa lihat penarikannya ya Statusnya masih ditinjau ya Oke jadi demikianlah cara melakukan penarikan atau cara withdraw dari aplikasi Ruby Trade nya ya Nah disini kalian bisa lihat saldo saya tinggal 100 rupiah Oke jadi terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir Sampai jumpa di next video selanjutnya Semoga video ini bermanfaat ya guys Thank you Sub indo by broth3rmax